Intro Unggahan dokter sekaligus penyanyi dokter Eccles bersama Amanda Monopo membuat dirinya sempat ramai dibicarakan di media sosial. Pasalnya, unggahan foto bersama Amanda Monopo membuat fans yang artis baper dan menjodohkan keduanya. Apalagi dalam unggahan dokter Eccles terlihat sangat dekat dengan merangkul Amanda Monopo dan memberikan caption menggunakan emote love warna ungu. Baku dapa hashtag Amanda Monopo Tulis dokter Eccles dikutip Tribun News.com Rabu 1 Maret 2023. Bukan tanpa alasan fans Amanda Monopo menjodohkan mereka berdua usai muncul unggahan tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Ruben Ansu, Amanda Monopo mengakui ingin memiliki kekasih seorang pengusaha atau pebisnis. Pasangan pengusaha atau pebisnis, ujar Amanda Monopo dalam Youtube MOP Channel. Sayangnya, sejak unggahan dokter Eccles yang viral di media sosial pada Selasa 28 Februari 2023, baik pihak dokter Eccles atau Amanda Monopo belum ada yang memberi penjelasan lebih lanjut. Amanda Monopo namanya kian didengung-dengungkan saat memerankan Andin Ikatan Cinta. Namun sayangnya, Amanda Monopo memilih menyudahinya usai habiskan seribu episode. Sempat pamit kepada para penggemar senetron Ikatan Cinta, kini Amanda Monopo memilih untuk rehat sejenak dari senetron. Walau begitu, wajah cantik Amanda Monopo masih kerap warawiri di televisi. Sempat menjadi host di Brownies, ternyata Amanda Monopo hanya tampil untuk menggantikan host tetap seperti Ayu Tingting dan Ivan Gunawan yang sempat absen. Beberapa waktu lalu, pemeran Andin Ikatan Cinta ini sempat hadir menjadi bintang tamu di Host of Mama Gigi. Tak terlewatkan kesempatan tersebut, Nagita Slavina langsung memberondong berbagai pertanyaan pada Amanda. Ditanya, pilih nge-host atau main senetron? Ternyata Amanda Monopo lebih suka bermain senetron. Hal ini lantaran pemain Mermaid in Love itu belum terlalu serius dalam menjalani karir sebagai nge-host. Main senetron atau nge-host? kata Nagita Slavina. Senetron, jawab Amanda Monopo. Mungkin ranahnya belum kesana ya, nge-host itu juga capek loh sebenarnya. Jelasnya. Tak hanya itu saja, lawan main Arya Saloka ini juga sampaikan bila dirinya merasa kelelahan saat membawakan sebuah acara. Nge-host harus mikir, harus tahu karakter orang, beber Amanda Monopo. walaupun moodnya gak bagus, harus diusahakan untuk bagus tambahnya. Harus yang ekstrovert, aku introvert, bungkasnya. Dikatakan Amanda Monopo, jika dirinya termasuk anak yang introvert, yang mana dirinya merasa lelah dan capek usai bertemu dengan banyak orang lantaran energinya habis terkuras. Aku langsung tidur habis acara pagi-pagi kemarin, kata Amanda Monopo. Terima kasih telah menonton!